Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dimanapun berada. Mengapa rezeki kita bisa ditutup orang? Baik dipandang dari segi keyakinan maupun spiritualitas, rezeki didatangkan atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, rezeki ini nggak cuma berbentuk harta benda saja, lingkungan pertemanan dan keluarga yang baik juga merupakan salah satu jenis rezeki yang lainnya. Namun, seperti yang disinggung sebelumnya, banyak yang meyakini bahwa rezeki bisa saja dihalangi secara sengaja oleh sesuatu atau bahkan seseorang. Inilah beberapa alasan mengapa rezeki bisa ditutup orang lain. Pertama, persaingan tidak sehat. Faktor pendukung terjadinya penutupan rezeki seseorang adalah persaingan dalam dunia bisnis. Beberapa pebisnis yang takut dikalahkan pasti rela menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Contohnya, seperti menyebarkan isu negatif dan menyambutase peralatan bisnis saingannya, tak jarang juga mereka menggunakan cara-cara spiritual seperti sihir dan santat. Kedua, fitnah dan intrik. Seseorang bisa saja merasa rezekinya terhalang apabila mendapatkan fitnah dan intrik dari lingkungan sekitarnya. Dua hal ini bisa mengakibatkan rusaknya reputasi dan hilangnya kesempatan mendapatkan rezeki yang pantas. Ketiga, doa dan niat buruk. Sebagai umat yang beragama, setiap dari kita diwajibkan untuk berdoa meminta sesuatu. Namun, sayangnya doa ini sering disalahgunakan karena mengandung niat-niat jahat yang ditujukan kepada orang lain. Walaupun begitu, doa yang buruk seperti itu diyakini tidak akan berhasil tanpa seizin Tuhan yang Maha Esa. Keempat, hubungan sosial yang buruk. Penyebab selanjutnya adalah konflik dengan rekan kerja, tetangga, maupun keluarga sendiri. Rezeki akan lebih sulit dicapai karena terputusnya jaringan sosial ini. Untuk itu, kita harus mengelola hubungan sosial dengan orang lain untuk memperbanyak kesempatan yang mengarahkan kita supaya memperoleh banyak reseki-reseki itu. Kelima, karma dan balasan tindakan. Apakah kamu percaya dengan karma? Konsep dari karma diakini sebagai segala sesuatu yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Baik positif maupun negatif, tindakan buruk yang dilakukan di masa lalu bisa saja memengaruhi rezeki seseorang di masa kini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan bunyi loncengnya ya sahabat Islam. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.